Intro Dahulu kala di bagian timur pulau Jawa Hiduplah seekor buaya rangsasa yang ganas dan menyeramkan Yang bernama Baya Dia adalah penguasa sungai dan ditakuti seluruh hewan penghuni sungai tersebut Setiap hari Baya selalu berburu dengan memakan hewan-hewan di sekitar sungai Kelinci, kijang, bahkan para banteng pun pernah dimangsanya Bahkan dia membantai hewan-hewan itu tanpa belas kasihan untuk memuaskan nafsu makannya yang tak terbatas Sedangkan di laut dekat sungai tersebut hiduplah seekor ikan Hiu raksasa, buas yang bernama Suro Dia adalah penguasa lautan yang ditakuti para penghuni laut lainnya Setiap hari dia memangsa ikan, cumi-cumi, gurita, dan lain sebagainya Sama seperti Baya, dia juga memiliki nafsu makan yang tak terbatas Pada zaman dahulu, Suro dan Baya pernah berjanji Untuk membagi wilayah kekuasaan mereka agar tidak terjadi pergesekan Suro menguasai wilayah lautan dan Baya wilayah sungai dan daratan Hingga pada suatu hari, Baya sedang berburu para banteng Saking buasnya Baya memangsa para banteng Baya tidak menyadari bahwa ada dua ekor banteng yang kabur ke laut Di tengah laut, kedua banteng itu merasa kebingungan Mencium bau lezat Para banteng Suro tiba-tiba muncul dari belakang Karena sudah sangat lama, Suro tidak pernah merasakan makan darat Tiba-tiba, haap! Suro melahap kedua banteng itu sekaligus Suro merasakan kelezatan yang luar biasa dari makanan darat Dan dia merasa ketagihan dengan makanan darat Hingga dia berpikir bahwa andai dirinya bisa makan selezat ini setiap hari Dia juga merasa iri dengan Baya yang setiap hari bisa makan makanan darat sesuka hati Akhirnya, pada suatu pagi Suro diam-diam mendekat ke arah sungai untuk mengintai para banteng yang sedang asik minum di tepi sungai Karena tidak merasa keberadaannya Baya Dan rasa lapar akan makanan darat yang sudah meluap-luap Suro pun memberanikan diri untuk melanggar perjanjian dan Tiba-tiba Kelaub, suara melahap para banteng hingga mereka berlari tunggang-langgang menyelamatkan diri ke arah daratan Pada suatu-waktu, Baya merasakan keanehan Baya berpikir, kenapa jumlah hewan di darat semakin sedikit Padahal pemangsa di wilayah itu hanya dirinya saja Melihat kejanggaran ini, Baya mulai melakukan penyelidikan Karena Baya curiga, ada hewan buas lain yang mencuri makanannya di area sungai Baya pun bersembunyi di balik batu untuk mengintai Sebetulnya, siapa yang selama ini menghabiskan jatah makanannya sehari-hari Hingga akhirnya, suara tiba-tiba muncul di sungai Baya membiarkan suara memakan satu banteng untuk memastikan Bahwa suara lah yang selama ini melanggar peraturan Dan setelah itu Dengan tatapan mata yang tajam, Baya mulai bergerak Dengan kecepatan tinggi menuju ke arah suara Baya merebut banteng dari mulut suara Suara pun sangat terkejut Hingga terjadi aksi saling tarik-menarik Makanan dan Karena tenaga kedua hewan buas ini sangat besar Banteng yang mereka perebutkan itu Tergelah menjadi dua bagian Lantas, Baya pun berkata dengan geram kepada suara Apa yang kau lakukan di sini, suara? Bukankah dulu kita pernah membuat perjanjian wilayah Dan sekarang kau melanggarnya? Lalu suara menjawab Aku hanya mencicipi sedikit makanan di darat, Baya Karena aku bosan makanan di lautan Jika kau mau, kau boleh memakan makanan di laut sesukamu Baya lantas menjawab dengan geram Brengsek kau, suara Kau tahu kalau aku buaya air tawar Dan tidak tahan di lautan yang asin Pergi dari sini atau ku hajar kau, suara? Suara masih merayu, Baya Bagaimana kalau aku membawakan makanan dari laut ke sini Dan kita saling bertukar makanan di sini, Baya? Belum sempat, suara Melanjutkan perkataannya Tiba-tiba, Baya langsung Mencaplok hidung suara Dengan sangat keras Hingga suara merasa kesakitan Dan sekuat tenaga, suara mengangkat Baya ke atas Dan membantingnya ke arah sungai dengan sangat keras Suara berusaha melepaskan gigitan Baya Dengan cara mendorong Baya ke arah dasar laut Tapi Baya bersikeras tidak mau melepaskan gigitannya Karena tidak tahan air asin Akhirnya, Baya pun melepas gigitannya Dan mereka bertarung di dasar laut di antara lebatnya rumput laut Di mana pose ini Yang nantinya dijadikan monumen Andalan kota Surabaya Dari dasyatnya pertarungan itu Hingga membelah daratan menjadi dua bagian Di mana bagian terbelah nantinya dinamakan dengan pulau Madura Setelah pertarungan berlangsung berhari-hari Dan kedua hewan itu memiliki kekuatan yang hampir sama Akhirnya, kedua hewan buas itu sama-sama Kehabisan tenaga Dan terdampak di tepi pantai Entah kondisi mereka sudah mati atau belum Tapi dengan tumbangnya kedua hewan tersebut Para hewan buruan Mereka baik yang laut dan di darat Merasa kegirangan Mereka berbondong-bondong melihat kondisi kedua hewan buas itu Dalam keadaan sekarat Demikianlah cerita singkat tentang asal-usul terjaringnya nama kota Sudabaya Jangan lupa subscribe channel youtube Koi Dandraw Bye-bye